Saya selalu jawab orang-orang yang salah pikir Salah pikir itu karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat Menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini Dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat Itu yang dijejeli ke anak-anak gen Z kita Toksik Itu kan sebenarnya berbahaya sekali Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini Ajari anak-anak bangsa ini dengan etika Sopan santun Jadi jangan dibilang kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik Ya enggak Otak kita ini kan harus dimemerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek Nah kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini Jadi keluarnya kotor terus gitu Politikus Partai Nasional Demokrat Irma Suryani kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial Bahkan cenderung tidak bermoral dalam diskusi yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia Pasalnya ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Rogi Gerung Padahal orangnya tidak datang dalam diskusi tersebut Maka enggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu enggak boleh Apalagi seorang akademisi misalnya Apalagi seorang tokoh masyarakat Yang dimaksud siapa Ibu Irma? Sepertinya enggak ada Saya enggak ingin bicara siapa yang dimaksud Kita juga enggak ingat lagi Rakyat pasti sudah tahu Rakyat pasti sudah tahu Saya ingin mengkritisi ini Karena apa? Karena mengkritisi itu enggak perlu harus dengan cacimaki Apa namanya kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia Kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab Bicara etika tapi dia sendiri tidak punya etika Jadi kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu disini dari tadi ya Enggak Tetapi Salah ini salah Jadi Refli sabar dulu Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang disini Bukan untuk forum ini Kan ini kita bicara soal demokrasi Jadi kita bicara itu Jangan juga kemudian Jangan juga kemudian belum apa-apa Sudah apa namanya Merasa kok saya mau nyindir siapa Enggak itu juga kali ya Jadi kita ini saling mengingatkan lah Satu sama lain Apalagi Refli ini kan saya tahu Tersebut juga penamanya termensi Tentu saja Kata-kata kotor Irma tersebut Menjadi perbincangan publik Banyak netizen yang tidak setuju Dengan ungkapan Irma Suryani tersebut Apalagi saat itu ia sedang berdiskusi Dengan anak muda Angga Memang tidak bisa dipungkiri Kecengkelan Irma Suryani kepada Roki Gerung Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu Bapak juga di setiap tempat Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh Teman Bapak apalagi yang namanya Roki Gerung itu Sudah dungu, tolol, bangsat, goblok Itu semua Bapak omongin Mereka omongin Kan itu teman Bapak juga Bahkan ketika Roki Gerung tersandung Menjejak Roki Gerung selama menjadi akademisi Diubah ya dengan Saya kira ini penyesatan publik juga Tunggu sama Ya gak bisa Gak bisa juga dikatakan sama Dengan bangsa Bangsa ganda Senegolan Dengan Pasalnya sama Enggak, enggak, enggak sama Ini pasal ini enggak sama Pasalnya Roki Gerung ini melakukan fitnah Oke, pasal apa yang dimaksudkan Ibu Irma ditanggung Dari mana Uni tahu fitnah Uni yang di fitnah Siapa yang di fitnah Nah ini dia Ya siapa Uni Dari mana Uni tahu itu fitnah Presiden sama sekali tidak mengatakan Saya bicara di media Apakah Uni tahu betul 100% presiden Tahu Apa Apanya yang di fitnah Dia bilang Ya Bahwa IKN Mau di jual ke Cina Misalnya seperti itu Itu fitnah bukan? Ya, kan presiden yang dia bilang Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu Kata-kata BJG TLL Begini ya, begini ya Dinda Kita gak usah Selamat soal ini tuh Ini tuh Karena Uni perlu tahu Pasal yang hendak dikenakan ke Bang Roki itu Pasal 14 Pasal 5 Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Gak bisa pasal apapun Nah ini kan menjadi awam Sebagai senator kan Seolah-olah marah Begitu ya Seluruh pasal bisa dikenakan Nah terus dukung siapa Saya dukung diri saya sendiri Saya dukung pikiran saya Gini saya terangin ya Prabowo kemarin Gimana mau dukung pikiran Anda Anda bukan siapa-siapa Karena itu saya terangin Karena saya memang bukan siapa-siapa Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa Karena saya bukan siapa-siapa itu Enggak, 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 enggak Enggak bisa begitu Posisinya Anda mendukung Gerindra Sekarang saya terangin ya Publik di seluruh Indonesia Tahu Jadi enggak bisa juga Anda kakakkan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri Anda bukan siapa-siapa Sekarang saya mau akui itu Setelah keterangan saya Denger dulu ya Saya mengajukan judicial review Ke mahkamah konstitusi Karena saya enggak setuju Jokowi versus Prabowo Jadi dari awal Posisi etis saya adalah Tidak terhadap dua ini Karena tidak cukup buat demokrasi Poin itu pertama dulu ya Karena itu saya beroposisi tuh Saya beroposisi pada Jokowi Dengan dasar membatalkan gedunguan Prabowo beroposisi dengan maksud Memperoleh kekuasaan Selain motifnya Jadi enggak saya enggak mendukung Gerindra Bagaimana caranya coba Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya Bagaimana Saya ingin sampaikan kepada Anda Anda bicara Anda beroposisi karena gedunguan Memangnya Anda pikir Anda lebih-lebih pintar dari Jokowi Anda lebih dungu dari Jokowi Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia Soso Irma Surniani Mendapatkan sorotan netizen Karena ucapannya yang kasar Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung Sebagai orang yang paling dungu Dari terdungu di dunia Jadi patut orang ini dipenjara Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk Dan kemudian Memecah belah umat Saya sebagai muslim Enggak terima juga Dia melakukan itu kepada orang Orang-orang ya umat-umat yang Menurut saya mohon maaf Mungkin tidak paham dengan Seluruh Apa namanya Niat dari niat busuk Orang ini terhadap agama Islam Soso Irma Surniani Mendapatkan sorotan netizen Karena ucapannya yang kasar Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung Sebagai orang yang paling dungu Dari terdungu di dunia Orang ini mengaku akademisi Kemudian juga mengaku sebagai profesor Seneng banget disebut profesor Padahal dia bukan profesor Cuma S1 doang Kemudian yang ketiga Dia juga mengaku sebagai dosen Adik-adik semua kan mahasiswa ya Jadi saya pikir Kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik Ya yang mengaku Yang mengaku apa namanya Ngajar di banyak Apa namanya Banyak universitas Gak pantas ngomong seperti itu Karena itu mengajarkan Kebodohan politik Bukan memberikan diskursus politik Kepada mahasiswanya yang baik Justru malah Membuat mahasiswa Indonesia Kalau ditangani oleh orang satu ini Akan menjadi brutal Bahkan ketika Roky Gerung Tersandung kasus Bajitol Irma Suryani Yang saat itu didapuk sebagai narasumber Mengguliti Roky Gerung Dalam acara 2 CCTV1 Ia meminta agar penegak hukum Memenjarakan Roky Gerung Bahkan ia sambil mengungkit-ungkit Rekam jejak Roky Gerung Selama menjadi akademisi Saya gak heran Gak heran saya Kalau itu bisa keluar dari mulut Seorang Roky Gerung Saya gak heran Kenapa saya gak heran Bayangkan Saya gak tahu agamanya apa ya Karena dia gak percaya dengan kitab suci Kalau orangnya gak percaya dengan kitab suci Artinya dia gak percaya dengan agama Kalau dia gak percaya agama Kemudian dia pakai peci Kemudian mengutip-ngutip Apa namanya Ayat-ayat suci Al-Quran Menurut saya itu Memecah belah bangsa Memecah belah umat Karena apa? Karena yang dikutip itu Bukan untuk diimani Al-Quran itu bukan diimani oleh Roky Gerung Tapi dipakai alat untuk berdebat Memang tidak bisa dipungkiri Kecenggelan Irma Suryani kepada Roky Gerung Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu Jadi gak usah juga membodoh-bodohin orang bu Apalagi anak pundah gitu loh Kasian Mohon maaf pak Bapak juga di setiap tempat Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh Temen bapak apalagi yang namanya Roky Gerung itu Sudah dumu tolol bangsat goblok Sudah dumu tolol bangsat goblok Sudah dumu tolol bangsat goblok Politikus partai nasional demokrat Irma Suryani Kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial Bahkan cenderung tidak bermoral Dalam diskusi yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia Pasalnya ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Roky Gerung Padahal orangnya tidak datang dalam diskusi tersebut Tentu saja kata-kata kotor Irma tersebut menjadi perbincangan publik Banyak netizen yang tidak setuju dengan ungkapan Irma Suryani tersebut Apalagi saat itu ia sedang berdiskusi dengan anak muda Kita mau lihat sebetulnya Apa sih Ini badut kok dipelihara disini Mana ada nasi mencalonkan Anies dengan Ahok Dia gak tau saya bikin Coba dong Ini kan Ini kan Ini forum 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 ILC ini diponton oleh orang se-Indonesia Jangan lagi disebut-sebut lagi Beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh Membuat ILC ini terdegradasi loh Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini Susah Sorry Pak Arni Ya jangan Memang tidak bisa dipungkiri Kecengkelan Irma Suryani kepada Roky Gerung Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu Apalagi ecekan Irma yang menyebut Roky Gerung sebagai badut Dibalikan dengan mudah oleh Roky Gerung Bahkan Irma Suryani sampai dipermalukan Jadi Dia sebut saya badut Dan cara Melayani bullying semacam itu adalah Dengan tepuk tangan aja Yes Karena dia berusaha larang saya Membuat Thought experiment Bikin asumsi di kepala Sebagai hipotesis untuk menguji Ini bullyingnya ini motifnya apa Karena itu saya ujikan Seandainya Anis Dipasangkan dengan Ahok Saya pakai kata tadi Seandainya Badut gak mungkin pakai seandainya Jadi itu tadi reaksi seorang badut Karena gak paham logik sedilam Oke ya Nah cara menghormati badut adalah Dengan mentertawakannya Kalian tadi perusahaan menghormati beliau Saya ingin sampaikan Kalau mau Kalau mau tahu rasanya Bagaimana kawin Ya kawin dulu Itu ya Itu dulu saya ingin sampaikan Kawin apa nikah Bulu baru bisa tahu rasanya kawin Tadi kan Roky bilang Nah yang kedua Ingin saya sampaikan Roky ini kan selalu berpersepsi Seolah-olah dia paling puter Paling beter Dan paling Ini mas Jogonya Apa mas gue Gini nana Kalau di jaman Suharto Nana Kalau di jaman Suharto Orang seperti Roky itu udah hilang Orang seperti Ferry itu udah hilang Udah dimansitakan Orang seperti orang dua ini Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Caniago Menyebut Roky Gerung sudah hilang Jika saja yang berkuasa saat ini adalah pemerintahan Suharto Hal itu Lantaran kritik dan cacian yang seringkali disampaikan Roky kepada pemerintah Irma mengatakan Roky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis Padahal tidak Kalau di jaman Suharto Orang seperti Roky Gerung ini sudah hilang Orang seperti Ferry ini juga sudah hilang Sudah tidak ada Sudah dimarsinahkan Tapi di era Jokowi Di Roky ini mencacimakin Jokowi Jokowi tenang-tenang Ya karena bukan era Suharto Jokowi santai-santai aja Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebaklasan Orang sudah merasa dirinya paling benar Paling pinter Dan paling bersih Coba lah ya berkaca kepada diri sendiri dulu Apa kita ini sudah benar Gitu loh Rok Oke Namun demikian Irma menyebut hal itu tidak terjadi di masa pemerintahan saat ini Presiden Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan kritik dan cacimaki yang diarahkan pemerintah Namun Roky Gerung balik membalas Ia mengatakan Bahwa orang seperti Syagandani Golat Jumur Hidayat Namanya Anton Permana Tapi bohong Semuanya adalah pekerja demokrasi itu Jadi bagaimana mungkin Borgol itu menjadi Tanda dari demokrasi itu Soso Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen Karena ucapannya yang kasar Ia bahkan menyebut pengamat politik Roky Gerung Sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia Bahkan ketika Roky Gerung tersandung kasus bajitol Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber Mengguliti Roky Gerung Jadi kalau dibilang bahwa ya hak orang bicara boleh Tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden gak boleh Sama-sama konstitusional tuh Kan bicara doang itu kan Tapi kan anda semua kan larang tuh Jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan Loh kenapa? Cuma wacana juga Gak ada yang larang nih manusia satu nih salah Demokrasi mengatakan bahwa Orang boleh melakukan demonstrasi Gak ada yang larang Demonstrasi boleh Itu sah secara hukum Gak ada yang larang Kalau dia bilang dilarang Gak akan ada demonstrasi kemarin Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang Jangan memprovokasi lagi Situasi hari ini gak usah diprovokasi lagi Kita fokus Roky Mungkin konteksnya Bung Roky Gak bisa Lu jangan begitu pola berpikirnya Lu makin provokasi Demokrasi ya kan Mereka bilang demokrasi kita Indeknya terkungkung Kalian seenak-enaknya maki-maki orang Fitnah-fitnah orang gak apa-apa kok Gak dipenjara Terus Kalian memfitnah Pak Jokowi selama Ini nih satu persatu nih Kata Roky Gerung Dia bilang Oh gak bisa tuh aku di Siapa bilang Pak Jokowi gak mau bikin laporan Buat leluh Karena leluh nothing gitu loh bang Kalau Pak Jokowi mau bikin laporan Masuk penjara semua ini bang Ini kan delik aduan gitu loh Bukan kau hebat Tidak ada kau hebat Kau gak penipu Ya kan Sorry bang Manipulatif Manusia yang bikin hoax bang Beda lah dengan presiden Yang diakui dunia Pak Jokowi ini Gitu loh Yang punya prestasi macam-macam Membangun segala macam Kita punya Infrastruktur bang Terus Membikin diplomasi luar negeri kita Akhirnya kita dihargai Feedbacknya Pak Jokowi dimana-mana Bisa mendatangkan investasi Ya kan Ekonomi kita berjalan bagus Terus Dia Beliau juga meletakkan dasar-dasar Daripada Good government Dan good governance Bang Ya kan Pendukung Jokowi Sylvester Kembali mengomentari Roky Gerung Ia menyebut Bahwa Roky Gerung adalah tukang fitnah Hal itu ia wangkapkan Lantaran meskipun Roky Gerung Kerap mengkritisi Jokowi Namun ia tidak masuk penjara Roky ini selalu merasa pintar Benar dan demokratis Padahal tidak Kalau di zaman Soeharto Orang seperti Roky Gerung ini sudah hilang Kita mau ngomong Kenapa you bodoh Dengan prinsip itu Eh kau Kau bodoh Kau bangsa kau Kau gak bisa bodoh Makanya gak usah Sudah Oke baik kita akan kembali saat lagi Taplop sama kami Di Raiet Bersuara Terima kasih Terima kasih Kau bodoh Ngobrol Profesormu siapa namanya Gak perlu kau tahu ya Yang sekarang ini Mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden Saya mau terangkan itu Gak usah lah Kau ngomong banyak kayak begini Baru mau terangkan Prinsip Enggak Kita orang hukum Kita mau ngomong Kenapa you bodoh Dengan prinsip itu Eh kau Kau bodoh Kau Bangsa kau Kau ngomong saya bodoh Makanya gak usah ngomong Sudah Oke baik kita akan kembali saat lagi Taplop sama kami Di Raiet Bersuara Terjadi perdebatan panas Antara pengamat politik Rocky Gerung Dengan ketua umum solidaritas merah putih Sylvester Matutina Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir Dengan slogan yang dituliskan Oleh pemila Enews TV Haritanu Sudipyo Kesuksesan tidak gratis Didapatkannya dengan perjuangan Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda Sukses tidak didapat dengan gratis Tetapi harus didapatkannya dengan menjilah Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi Tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung Lalu ia menyebut Bahwa Rocky Gerung adalah pecunda Dan juga sosok bujang lapuk Anda lihat anda sendiri Ya kan Sampai hari ini Ya Masih bujangan lapuk Kasian Jangan pribadi dong Ya ya dong Ya kan dia bilang kami Kita bicara soal kebijakan pribadi Ya jadi intinya begitu Makanya jangan menyerang pribadi Anda boleh Dalil-dalil segala macam ilmu Anda Silahkan kemukakan Tapi anda salah orang Hari ini anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat Ya Oke 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 Satu ikan kepancing Oke Saya sebut tadi Ini kan manusia pecundang Yang ada bergunanya buat Republik ini Saya belum tahu gunanya anda buat Republik ini Saya belum pernah dapat loh Siapa yang mau terangkan? Iya Mendengar ejekan yang bersifat pribadi Rocky Kerung lalu menimpali Bahwa satu ikan telah terpancing Lalu terjadilah perdebatan panjang Antara Rocky Kerung dengan Sylvester Yang berakhir dengan marahnya Sylvester Hingga menyebut Rocky Kerung sebagai bangsat dan juga bodoh Profesor itu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya Yang sekarang ini Mana pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden Saya mau terangkan itu Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begini Baru mau terangkan prinsip menye... Nggak, nggak, nggak Kita orang hukum Kita mengomong... Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Eh kau, kau bodoh Kau bangsat kau kau ngomong saya bodoh Makanya nggak usah ngomong Sudah Oke baik kita akan kembali saat lagi Taplam sama kami di Raed Bersuara Terjadi perdebatan kocak antara Rocky Kerung Dengan pendukung Jokowi Awalnya, Rocky Kerung memberikan ulasan Terkait dengan Partai Golkar Yang coba dikuasai oleh Jokowi Sampai dengan rencana Jokowi Usai 20 November nanti turun dari kursi Presiden Setiap kali saya ada di istana negara Saya mencium bau kolonial Di Bogor segala macam Bukan dia mencium Dia menghirup itu dan dia praktekkan Kolonialisme itu Re-kolonialisasi Dia merekolonialisasi bangsanya sendiri Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa Menjadi kolonial itu Itu yang memungkinkan dia bertahan Yaitu divide et impera Yang dilakukan Jokowi persis Politi kolonial Memecah belah BDIP Memecah belah Demokrat Memecah belah PKB Memecah belah B... Apa partai yang nggak dipencah belah oleh Jokowi Mendengar pernyataan dari Roky Gerung Relawan Jokowi dan Prabowo Gibran mengatakan Bahwa Roky Gerung selama ini Membodohi masyarakat Dan banyak komentarnya tidak berdasar Saya menanggapi Bang Roky ya Pernyataan tadi Bang Roky Bahwa Pak Jokowi iri Dengan mantan-mantan presiden yang punya Partai Terus yang kedua Pak Jokowi akan menguasai IKN Termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes Abang ini Peramal atau Tuhan Sampai bisa meramalkan Kondisi yang jauh sampai Belum tentu Abang juga nanti hidup gitu Bisa melihat kenyataan itu Jadi tolong Kalau bicara kita ya Sesuai lah dengan fakta yang ada Atau kalau mau bikin asumsi Harus ada dasar-dasar yang kuat Untuk mendukung Asumsi Abang Karena ini Kita rakyat dibodohin dengan cara-cara Abang Kayak begini Ya itu aja, terima kasih Mendengar pernyataan dari relawan Jokowi tersebut Rocky Kerung hanya menangki seringat Ia mengatakan Silahkan disurvey Apakah dirinya membodohi masyarakat Atau mencerdaskan masyarakat Namun relawan Jokowi tersebut Menjawab dengan tidak nyambung Bahwa jika disurvey Prabowo Gibran lah pemenangnya Bukan Rocky Kerung Oke silahkan survei Apa saya membodohi apa mencerdaskan Terima kasih Jadi gini Bang Rocky Kalau umpama survei Ya otomatis kami ini pemenang Jadi Yang Bang Rocky ini Nggak laku dijual sebenarnya Karena bukan pemenang Bang Rocky Kami ini tim pemenang Saya wakil ketua TKN gitu loh Ya Jadi Kita Nggak usah bicara Kita lihat hasil aja Yaudah Bikin aja survei besok pagi Mendengar jawaban tersebut Rocky Kerung tidak mood untuk berdialog lagi Karena relawan Jokowi tersebut Terus menyerang Rocky Kerung secara personal Bang Rocky Kerung Pulang duluan ya Ya Saya pulang duluan Kalau saya nggak mau denger Underdeal Dia nggak laku Bahwa dia pulang Dia takut itu